Sudah dua kali mantan gubernur Maluku Syed Asagaf tidak memenuhi panggilan penyidik, pasalnya Asagaf sedang sakit. Penyidik di Terkrimsus, Polda Maluku akhirnya mengagendakan pemanggilan ulang. Terkait upaya panggil paksa sebagaimana tertuang dalam pasal 112 ayat 2 KUHP, mantan kasetres krim Polresta Pulau Ambon dan PPLHC ini mengatakan tidak ada jemput paksa. Untuk diketahui kasus ini, sejumlah saksi telah diperiksa seperti Ismail Yusomahu, Mustafa Sanghaji, dua staf badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Sadia Salampesi, Robert Alphons, pihak Yayasan Poiktek Hongtong, mantan anggota DPRD Maluku Melchias Lodewik Frans, Syed Musakir Asagaf, dan tiga pimpinan DPRD Maluku saat itu yakni Edwin Adrian Wai, Risa Trakbau dan Elviana Patiasina, serta Lutfi Rumbia. Sekedar informasi, penyelidikan kasus Rusla kini telah berjalan sejak tahun 2020 lalu. Namun mandek saat ditekrim sus dipimpin Kombes Paul Eko Santoso. Ketika dipimpin Kombes Harold Wilson Wai, kasus ini pun diselediki dan akhirnya dinaikkannya status ke tahap penyelidikan. Ikuti terus informasi-informasi menarik lainnya di rakyatmaluku.fajar.co.id.